Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Indrawan Susilo Prabowo Adi mengklarifikasi video berdurasi 44 detik yang beredar di media sosial terkait Ketua KPU Kota Batam Mawardi yang mengamuk kepada petugas sekretariat di gudang logistik KPU Kota Batam pada minggu 4 Februari lalu. Meski menyayangkan rekaman CCTV tersebut tersebar, Indrawan pada Kamis 8 Februari mengatakan pihaknya sebagai lembaga penyelenggara pemilu menegaskan tidak terdapat masalah serius, melainkan hanya dinamika internal dan spontanitas. Ia memastikan tahapan pemilu yang sedang berjalan tidak terhambat. Tidak ada persoalan yang serius di antara kami, di antara KPU Batam, lebih pada sebuah dinamika pekerjaan dan semuanya pada semangat yang sama, spirit yang sama bahwa pemilu 2024 khususnya di Batam berjalan dengan baik dan sukses, dan komisioner dan sekretariat dalam konsisi yang solid, tidak seperti yang tergambarkan dalam video. Ketua KPU Provinsi Kepri juga mengaku telah mendapatkan klarifikasi kronologi serta memberikan pembinaan terkait kejadian tersebut. Menurutnya hal tersebut terjadi lantaran beban pekerjaan yang menumpuk dan menesak sebab KPU Batam menanggung 60 persen dalam hal teknis pelaksanaan pemilu di Kepri, mulai dari logistik hingga penitia pemungutan suara. Dari Batam ke Polon Riau, Holdan Parlaungan, Tantor Berita Antara, mewartakan.